Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hal ini dibuktikan melalui sebuah penelitian yang berjudul Inhibits of the Growth of Androgen Independent, Prostate Cancer Cells, menyatakan bahwa dalam kandungan sebiji cabai rawit mengandung zat subsaicin mampu mengamat pertumbuhan zat kanker prostat. Selain itu, zat subsaicin berfungsi menangkal sasal bahaya yang ada dalam paru-paru Anda. Cabai rawit mampu menurunkan berat badan Bagi kamu yang ingin menurunkan berat badan dengan cara makan, tidak ada salahnya mencoba memakan makanan pedas. Karena di saat kamu mengkonsumsi cabai rawit, akan terjadi proses termogenesis di mana lemak tubuhmu akan terbakar. Selain itu, mampu mengurangi resiko kemungkinan obesitas pada tubuh. Dalam beberapa penelitian, ternyata cabai juga bermanfaat dalam meningkatkan metabolisme tubuh. Mampu menunda penuaan Cabai rawit tidak hanya kaya akan vitamin C dan vitamin A saja. Antioksidan dalam cabai rawit juga sangat tinggi. Vitamin C dan vitamin A di dalam kandungan cabai berfungsi untuk menangkal dampak dari radikal bebas yang ada di tubuh Anda. Sedangkan antioksidan, mehambat penuaan dengan cara menekan kerusakan sel yang terjadi akibat proses radikal bebas. Hal inilah yang membuat sel kulitmu senantiasa awet muda. Tidak hanya itu, sel dalam cabai juga memiliki peranan besar untuk menjaga terjadinya penyakit. Mengurangi resiko strok, penyumbatan pembuluh darah, dan penyakit jantung. Cabai rawit mengandung vitamin lainnya, vitamin itu antara lain, vitamin C, B, dan B6. Asam kulat juga terkandung dalam cabai rawit. Tapi, tahukah Anda bahwa vitamin B pada cabai rawit membantu mengurangi kadar homositein dalam tubuh? Homositein adalah senyawa asam amino yang jika kadarnya melebihi normal, bisa menyebabkan penyembitan pembuluh darah, penyebab strok, dan serangan jantung. Mengatasi nyeri sendi paling ampuh Dalam dunia kesehatan, sudah banyak dilakukan penelitian terhadap zat sap saisin pada cabai rawit. Penelitian ini sudah lama dilakukan. Maka hadirlah produk terkenal yang kini masih banyak digunakan, yaitu koyok cabai. Zat sap saisin sekarang tidak hanya digunakan sebagai bahan pembuatan koyok, Senyawa ini sekarang sering digunakan sebagai bahan pembuatan krim gosok anti-remati. Sekarang Anda sudah mengetahui manfaat dari cabai. Jadi, jika Anda mendapatkan manfaat dari cabai, jangan lupa mengkonsumsi cabai sesuai porsi. Jangan terlebihan dalam mengkonsumsi cabai. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.